Seorang dokter muda mengamuk ke pengendara mobil di rumah sakit Pirngandi, Medan. Cekcok ini diduga akibat kesalahpahaman di parkiran. Dalam potongan video yang berdurasi pendek di media sosial ini, dokter tersebut sedang berdebat dengan pengendara mobil lainnya. Tidak diketahui pasti penyebab keributan tersebut. Dalam video, sang dokter juga terlihat memukul pintu mobil. Tak lama berselang, dokter tersebut justru berpindah ke pintu sebelahnya dan kembali berdebat ke penumpang di sampingnya. Sang dokter pun sempat menyarankan untuk melaporkan sikapnya sambil menunjukkan tanda pengenalnya. Terkait video ini, pihak rumah sakit Pirngadi, Medan mengungkapkan bahwa orang yang ada di dalam video tersebut merupakan dokter koas dari salah satu universitas di Medan. Dari informasi sementara, penyebab cekcok tersebut akibat kesalahpahaman di parkiran rumah sakit. Jadi, menurut penjelasannya, ini kayaknya kurang, apalah, miskomunikasi. Kenapa dibilang miskomunikasi? Dia ini kan parkir, katanya, di klosen kleksi, dia keluar. Nah, itulah terjadilah, kalau bisa dikatakan, pertengkaran atau keributan. Pihak rumah sakit sudah melaporkan dokter koas tersebut ke pihak kampus. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saya punya karakter, tapi jangan diganggu, bilang ke bos kamu. Terima kasih telah menonton!